Oke Mitchell Lovers, kembali lagi di channel GT Auto Ya, kemarin sudah part 1 kita bongkar dan keluhan Part 2 kita sudah untuk analisa Ternyata benar analisa kami di awal bahwa bermasalah di oil cooler Ini sih gak tau ya, namanya oil cooler atau oil warmer nih Karena kalau oil cooler itu tugasnya untuk mendinginkan Cuma kalau ini, air radiator begitu sudah panas Oli Maticnya jadi panas nih Makanya mungkin bisa disebut juga entah oil cooler, entah oil warmer ya Dan semua mobil Matic itu pakai metode ini Beberapa Mitsubishi kayak Gelm, Grandis, dan Lancer Itu biasanya dari oli transmisi yang ke radiator Nah tapi kalau untuk yang Outlander ini dan beberapa Nissan ya Itu air radiator yang ke oli transmisi Nah jadi biasanya bermasalah di sini nih Ini dia, jadi menyatu nih Tuh, kita sudah coba tes ya Kita sudah melakukan pengetesan Dengan cara ini ditutup Ini ditembak sama angin Terus ini kita celupin ya Nah ini masalahnya adalah di sini Oke, setelah itu kita sudah bersihkan semuanya Valve body, solenoid, stepper motor Semua sudah kita cek Kayaknya sudah siap untuk naik nih Semoga sih tidak ada masalahnya One, two One, two Let's go One, two 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 One, two